Intro Halo teman teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau buat babi goreng keju ya teman teman ya Mau masak babi goreng keju Bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pake daging babi yang udah digiling ya teman teman ya Atau dicincang dengan halus ya teman teman Disini aku pake 400 gram ya Yang udah dicincang halus atau digiling halus Ini aku pake daging kapsim ya Lebih enak gitu loh teman teman Nah disini ada 60 gram keju yang udah aku parut ya teman teman ya Keju mau merek apa selera aja sama aja ya Boleh juga ya sesuai selera masing-masing Nah disini aku pake tepung sagu dan juga tepung terigu nih teman teman ya Nah tepung sagu ini apabila gak ada tepung sagu Boleh diganti dengan tepung tapioca ya teman teman ya Disini aku pake 3 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioca Dan juga disini ada 3 sendok makan tepung terigu ya teman teman ya Agak muncung ya teman teman ya Nah disini aku pake 1 sendok makan saus tiram Dan juga disini aku pake 1 butir telur ayam ukurannya kecil aja Yang gak punya yang kecil yang besar juga gak masalah ya Dan juga disini ada setengah sendok teh totole atau penyedap Dan juga disini ada seprapat sendok teh lada putih Dan juga disini ada garam nih teman teman ya Garamnya aku pake agak banyak karena kan tepungnya juga banyak ya teman teman ya Nah untuk garam bisa disesuaikan selera masing-masing Disini aku pake 3 perapat sendok teh garam ya teman teman Nah disini ada 2 macem nih teman teman Ada parsley dan juga oregano nih parsleynya ya Parslenya ya kurang bagus ya gak hijau dia Kurang hijau ya teman teman Jadi mirip banget nih sama oreganonya ya teman teman ya Nah disini aku pake setengah sendok teh oregano Setengah sendok teh lebih sedikit ya oregano ya Yang gak suka terlalu wangi bisa dikurangin Dan juga disini ada setengah sendok teh parsley ya teman teman ya Tuh mirip banget ya warnanya ya tuh Kurang cantik dia tuh oreganonya Eh oregano kenapa jadi oregano parsleynya ya Pertama-tama kita mau masukkan telurnya tapi kita pecahkan terlebih dahulu disini ya Takut dapet zonk Tuh cantik ya telorku Nah telurnya kita mau campurkan kesini ya teman teman masukin aja semuanya tuh Satu butir yang gak punya telurnya kecil nih aku pakai telurnya kecil ya gak punya kecil besar juga gak masalah sama aja Nah ini kita masukkan tepungnya semua ke dalam sini ya gak usah pakai sisa-sisain ya Tuh Berikut kita masukkan aja sih ini saus tiramnya ke dalam sini ya semuanya tuh Yang gak punya saus tiram boleh di skip ya saus tiramnya Lalu kita masukkan aja ini semua ke dalam sini gak usah pakai disisa-sisain juga ya Berikut juga ini Totole lada putih dan juga garam masukin aja semuanya Dan juga berikut kejunya kita masukkan semuanya setelah itu kita aduk hingga rata ya Masukin semuanya Setelah itu kita aduk deh Aduk-aduk Teman teman mau diberi susu atau air putih juga boleh ya supaya dia agak cair gitu ya Agak maksudnya agak gak terlalu padat kayak gini ya Nanti aku mau beri susu cair ya teman teman ya Diluar yang aku sebutkan tadi Yang gak punya susu cair boleh pakai air putih ya teman teman ya Nah teman teman kita pakai susu UHT aja ya Kita masukkan kira-kira dulu ya teman teman ya Kita lihat Jadi jangan terlalu encer juga Gitu ya Jangan terlalu encer juga gak terlalu kental pas-pas gitu ya Yang gak punya susu boleh pakai itu ya air putih ya teman teman ya Kita masukin lagi tadi susu cairnya ya Nah kita aduk nih Nah Nah seperti kayak gini nih udah oke nih teman teman ya Nah ini aku pakai susu cairnya disini aku pakai 100 ml aja Susu cair ya Atau air putih juga sama ya teman teman ya Nah dilihat teksturnya seperti ini tuh agak Agak kayak gini gini tuh Seperti ini ya Aduk aja hingga merata setelah merata siap kita goreng deh Enak loh teman teman Dicoba ya Resepnya mama ekot ini Tuh Kayak gini kita aduk aja hingga dia merata Tuh Kayak gini ya Nah teman teman kita mau goreng ya Nah ini sebelumnya kita udah panaskan minyak ya Minyaknya lumayan banyak juga ya Sedang sedang gitu ya teman teman ya Nah setelah minyaknya panas Kita boleh kecilkan apinya ya teman teman ya Nah ini bentar lagi udah mulai panas ya Baru kita kecilkan Nah itu udah mengeluarkan asap sedikit ya Baru mulai ya Nah ini kita kecilkan aja apinya Pakai api kecil ya Setelah itu kita boleh ambil Ini kayak gini Tuh Teman teman mau bentuknya kayak gimana Boleh disesuaikan ya Kayak gini aja Tuh Seperti ini ya Tinggal diambil-ambil aja nih Tuh kayak gini Nah untuk besar kecilnya bisa disesuaikan selera teman teman ya Mau agak panjang Agak pendek Agak tebal Boleh ya Agak panjang-panjang sedikit juga gak masalah gitu ya Tuh Enak nih teman teman Menurut aku ya Belum matung udah enak Yang bener aja Kamu ini Bener ya Masa gak bener gitu Harum banget loh teman teman Saat digorengnya aja ini Harum banget gitu Jangan lupa dibalik ya teman teman ya Nah ini kita mau balik Tuh dia cepet banget Tidak berubah warna tuh ya Kita goreng hingga dia mateng ya teman teman ya Goreng goreng Kita pinggirkan Ini dengan api kecil aja ya Kita pinggirkan Boleh kita tambahin lagi Kayak gini Masukkan satu persatu ya Enak nih teman teman Menurut saya Tuh Tampang kan Dilonjong-lonjongkan kayak gini Tuh Nah seperti ini ya Nah ini masih muat lagi Sedikit lagi Kita masukin aja Kalau masih muat ya Tuh Tuh Bisa kan teman teman kayak gini ya Gampang banget tuh Mudah banget Gimana nih Di samping sini masih bisa Nah ini udah cukup ya Kayak gini aja Gak usah terlalu penuh juga Ini kita bolak balik aja tuh Nah ini sebentar lagi Boleh diangkat ya Teman teman Kalau takut yang dalamnya gak mateng Ya boleh ditusuk aja Pakai tusuk gigi gitu Colok colok Atau pakai garpu Boleh ya Sesuai selara ya Teman teman ya Nah ini kita tunggu Sampai dia mateng Baru kita angkat ya Nah teman teman yang takut Kurang mateng nih Colok colok aja Pakai tusuk gigi gitu ya Teman teman ya Tuh seperti ini Nah ini kan dia Cepat berubah warna Kecoklatan Karena kan tadi dia Apinya pertama panas ya Tuh Kita colok colok aja Tengahnya gitu loh Teman teman Balik lagi Colok lagi Gitu Jadi dia Mateng dalamnya ya Balik balik Kalau mau dicolok juga gak apa-apa Pakai minyaknya yang lebih banyak Lebih terendam ya Nah ini kayak gini tuh Nah ini Sebentar lagi saya udah mau angkat ya Nah ini kita balik aja Balik balik Dia gak mau dibalik Tau ini bandel ya Nah ini tuh Nah ini udah oke Kayak gini ya Kita mau angkat aja Kita tiriskan ya Teman teman ya Tuh Kayak gini Tuh Ya Nah ini teman teman Untuk selanjutnya Aku gak kasih lihat lagi gorengnya ya Jadinya seperti ini Oke Nah ini dia teman teman Babi goreng kejuku Sudah jadi ya Wuh Mantep banget ya Aku mau comot nih Coba kita lihat nih teman teman Tuh Mateng ya teman teman Jangan khawatir Kalau gak mateng gitu ya teman teman ya Tuh Di luarnya enak tuh Seperti ini Dalamnya empuk gitu ya teman teman ya Aku mau cobain nih teman teman Mamam ya Tuh ngiler gak Mamam ya Hmm Enak Hmm Harus dicobain nih teman teman Cemilan yang enak ya teman teman ya Tuh Wih Mantep banget loh teman teman tuh Hmm Mantep Harus dicobain nih teman teman ya Mantep banget loh teman teman Menurut aku ya teman teman ya Teman teman jangan lupa ya di like Di share di komen Dan juga di subscribe ya teman teman ya Dan juga Jangan lupa nyalain loncengnya loh teman teman Supaya teman teman Mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye selamat menikmati